Jembatan gantung yang menjadi akses utama para siswa menuju dan pulang sekolah di Mamasa, Sulawesi Barat, Ambruk. Sejumlah siswa SD yang tengah melintasi jembatan terjatuh ke sungai hingga nyaris terseret arus. Tangis para bocah siswa SD ini pecah begitu jembatan yang mereka pijak di desa Tadisi kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, tiba-tiba Ambruk jembat siang. Sejumlah siswa terjatuh ke sungai. Warga bergegas datang dan menyelamatkan para siswa. Saat kejadian, sedikitnya ada 10 siswa tengah melintasi jembatan. Warga berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki jembatan menghubung dua desa tersebut. Sementara itu sejumlah warga mengeluhkan tidak adanya perhatian pemerintah desa terhadap para korban yang beberapa diantaranya terluka hingga mendapat perawatan di puskesmas. Edi Junaidi melaporkan dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.